Halo teman-teman, selamat sore semuanya ketemu lagi dengan saya Fonda Maria kali ini saya mau bahas ini tadi saya lagi periksa-periksa kaktus jadi saya menemukan kaktus yang ini dari sekian banyak koleksi saya saya menemukan ini jadi kok bentukannya kayak begini gitu terus yang potelan-potelannya di pinggir-pinggirnya ini kok perkembangannya itu gak bagus jadi kaktus yang bagus itu kalau yang jenis ini dia itu kulit loh teman-teman bukan kayak begini ini kan meroncing nih ini juga bisa dilihat dari anakannya itu dia tinggi-tinggi kalau dilihat dari sinar matahari dia cukup, ini cukup sinar matahari jadi tadi saya pegang kayak begini gak taunya dia gak mencengkram dia bisa digoyang-goyangin kayak begini jadi saya mau cabut saya cabut gak taunya di dalamnya itu di dalamnya dia atau akarnya itu penuh dengan putih-putih ini kutu putih ini banyak banget bantesan dia gak sehat dia gak perkembangannya itu terganggu katanya kutu putihnya udah banyak banget nih terus di dalamnya sini di dalam potelan-potelan ini tadi saya perhatikan lagi ada kutu putihnya juga mungkin disini teman-teman gak bisa lihat karena efek ya efek kamera cahaya atau gimana lah ya nih jadi di video sebelumnya saya sudah bahas kenapa saya sering menyiram kaktus itu dengan insektisida sedangkan ini aja yang udah diserang udah sering disiram insektisida dia dia aja masih nunggu kutu putih masih muncul kutu putih loh sebanyak ini lagi apalagi kalau kita tuh gak pernah siram dengan insektisida ya udah mungkin gak mati nih semua kaktus-kaktusku ya mungkin ini kali ya ini mungkin ya sedih kayak melihatnya sekarang kita tolong dia lagi kita lakukan pertolongan sama kaktus ini saya cuci dulu nanti setelah saya cuci kita bakal kasih kita bakal melakukan sesuatu ya kaktus ini apalah ya gitu ya saya cuci dulu ini akarnya masih ada tapi gak terlalu gondrong lagi seharusnya kalau dia sehat kalau gak ada kutu putih itu dia bakalan gondrong tadi kalau digoyangin dalam medianya itu dipegang di dekat media dia gak akan goyang kalau sehat itu dia mencengkram jadi ini udah saya cuci saya gak obok-obok kali nyucinya takut angkarnya nanti keganggu nanti aja sekarang kita lakukan pertolongan dulu kepadanya si kaktus ini saya sudah siapkan air air dan saya ini pastinya insektisida karena ini terlalu parah media atau akarnya itu terserang putih jadi saya bakal kasih tambahan lagi yaitu ini sabun cuci piring saya taruh dulu disini saya kasih sekitar gak apa-apa deh sekitar setengah sendok atau satu sendok gak apa-apa banyak nanti kan kita cuci lagi nih kita obok-obok aja di dalam sini nih ini saya mau rendam dulu jadi saya rendam dulu disini dalam air sabun cuci piring tadi itu sekitar 10-15 menitan kita rendam biarin aja ya kayak begini kita tunggu ya teman-teman sampai 10 atau 15 menit kita skip dulu ya oke teman-teman ini udah lebih kurang 10 atau 15 menit ya saya rendam di larutan air sabun cuci piring tadi sekarang saya mau lagi kasih insektisida biar maksimal deh hamanya itu hilang nih jadi ini airnya sedikit segini aja kayak mangkuk semangkuk tempat makanan tempat makanan yang kecil-kecil itu ya kasih namanya mangkuk kecil itu jadi ini saya kasih sekitar satu tetes atau dua tetes dua tetes ada deh nih saya kasih dia dua tetes ini dua tetes ini baunya udah menyengat banget nih nah ini tadi kaktisnya saya cuci dulu biar air air sabunnya itu hilang jadi saya cuci ya nah ini udah mulai hilang ya kutu-kutunya ini ini kalau dia sehat kalau dia nggak terserang kutu dia itu segar ini tanda-tanda dia diserang kutu ini lembek loh lembek banget nih kenyal-kenyal gitu kalau dia nggak terserang kutu atau sehat dia nggak bakal lembek kayak begini ini aja dipegang lembek loh kenyal-kenyal gitu kalau dia sehat tadi itu dia bakal keras keras banget nih ini oke sekarang kita rendam lagi dia di larutan kita biarin lagi dia sampai lebih kurang segini 10-15 minit lagi nih biarin ya biar rendam disini biar rendam lagi biar dia tambah sehat lagi biar kita bahas ini habis-habisan deh kutu kita tungguin ya sampai 10-15 menit oke teman-teman mungkin udah 10-15 menitan ya sekarang saya angkat sebentar saya ambil sisa dulu ini sekarang kita angkat enggak mau pegang disidak mau banget sekarang saya tuliskan dia di dalam sini saya biarkan dia kering sampai kering sekitar sehari ya besok baru saya tanam lagi ini jadi ini saya keringkan dulu besok baru saya tanam lagi jadi ini perlu dicuci lagi nih udah cukup nih dengan renaman inseksisida tadi biarin dia kering disini lebih maksimal nih hamanya hilang jadi ini kita keringkan kita simpan dulu besok baru ditanam di media yang steril ya yang bebas dari hama jadi nih air jangan dibuang ini kan media tadi nih media yang kita gunakan buat nanamnya si kaktus jadi ini nanti bakal saya siramin ini air-air yang bekas rendaman kaktus tadi kesini biar hama yang di dalam sini itu mati dan nanti bisa digunain lagi nah jadi teman-teman mulai sekarang rajin ya ngiram kaktusnya minimal itu satu atau dua bulan sekali dengan inseksisida gak aman kok kaktus gak bakalan mati kalau kita tahu dosisnya jadi sekitar dua liter air itu sekitar lima sampai tujuh tetes ya inseksisidanya kita siramin untuk ke media tanam kaktus habib biar dia bebas dari hama ini putih-putih ini apalagi kayak kita itu pakai medianya yang gampang apa ya yang gampang terserang hama kayak saya memakai pasir biasa pasir malang setembakar dan sedikit pupuk kandang atau kompos tuh jadi ini nanti besok saya tanam lagi sekarang saya keringkan dulu besok baru saya tanam oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat ya jangan lupa di subscribe agak lebih semangat lagi nih bikin atau buat video-video yang lainnya oke sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya dadah assalamualaikum selamat sore semangnya selamat menikmati